Personel dari Satuan Unit K-9 TNI Angkatan Udara yang tengah melakukan pengamanan rutin di area panggilan udara Lanut Abdul Rahman Saleh Malang, Minggu 23 Juni, mendapati keberadaan sebuah mobil minibus yang memasuki area Lanut tanpa izin. Menyikapi hal tersebut, sebanyak dua personel TNI Angkatan Udara dari Satuan Polisi Militer mendatangi mobil untuk melakukan pemeriksaan. Ketika berjarak satu meter dari mobil, sontak, sekawanan teroris muncul dan menyerang dua prajuri TNI Angkatan Udara berbekal senjata api. Dua prajuri TNI yang mengalami luka tembak kemudian disandra oleh para teroris. Tak berserang lama sejumlah prajuri TNI dari Satuan Polisi Militer dan K-9 datang memperibantuan. Aksi baku tembak tak terhindarkan. Dalam hitungan menit, para teroris dapat dilumpuhkan. Sebanyak dua orang teroris yang tewas dan beberapa anggota kawanan tersebut yang terkena luka tembak langsung diamankan ke markas polisi militer setempat. Peristiwa itu merupakan rangkaian dari simulasi pengamanan di Ladut Abdul Rahman Saleh Malang saat fasilitas dan aset negara tersebut mendapatkan serangan dari kelompok teroris. Selain itu juga kita akan biasanya terlibat dalam kelihatan pengamanan-pengamanan yang diperlukan negara yang penting nasional. Kita itu berasal dari rakyat, unsur rakyat, dan akan kembali ke rakyat pada intinya. Kalau pertahanannya kita kampung, tentunya akan meningkatkan keamanan negara. Menurut Andi, simulasi dilaksanakan untuk meningkatkan keahlian para prajurit. Selain itu, gelaran tersebut juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan jajaran saat menghadapi ancaman keamanan dan ketertiban, baik di pangkalan udara maupun di institusi lain. Dari Kabupaten Malang, Jawa Tibur, Syaifullah Fandi, Kentur Berita Antara, mewartakan.